Hai seramat malam pagi siang sore dan petang jumpa lagi dengan cukit koin kali ini cukit koin bikin video menyayat bonsai kelapa Bumisah bonkla Hai kali ini video kali ini cukit koin menampilkan penyayatan bonsai kelapa ini kelapa sayur Bumisah dan ini sudah kedel jangan lama-lama mereka kita 6.20 selamat menikmati 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 ini pemirsa ini tapasnya dihilangkan sedikit sedikit disayat pemirsa ini pelepahnya kan sudah disayat nanti di ditekuk pemirsa ditekuk-tekuk nah kayak gini di dibengkokkan dibelokkan dikit jangan sampai patah itu nah fungsinya untuk me apa pelepahnya biar ndak naik lurus biar bengkok biar belok terbuka pemirsa nah sampai putih seperti ini pemirsa saya terus pemirsa jangan ragu-ragu nah ini hati-hati karena ini ini pelepah ini kalau cacat sayang pemirsa karena ini kan daunnya ini kan pelepah ini menyaga daun dan ini kan pelepah bagus pemirsa kalau ini kan tapi sampai sini nanti tapi sampai belakangnya sini kita saya lagi pemirsa hati-hati karena ini pelepah jangan sampai melukai pelepah ini pemirsa diperlukan kehati-hatian tingkat palapa pemirsa head and the head manodaling untar silat saudara-saudari suara bedang atau guridul kena terjebakan badul ngantuk kiri katoan badul udah pemirsa Hai nah untuk membuka seperti ini pemirsa nah ini tapisnya pemirsa nah ini disayat sedikit-sedikit pemirsa langsung dipotong enggak masalah eksekusi langsung jangan sampai mengenai pelepah baru pemirsa nanti cacat pemirsa tergores eman-eman sayang ini menurut saya pemirsa kalau menurut senior-senior saya enggak tahu enggak paham karena ini belajar otodidak koto geludak-geludak nah ini ini tapisnya ini pemirsa membungkus pelepah baru ini pemirsa gitu nah besoknya dapat nah ini dibuka pemirsa kalau punya kuku panjang enak saya enggak punya pemirsa kalau ini mau dirapikan nanti-nanti saja Oke diputar visualnya pemirsa ini untuk baliknya seperti ini penampakannya penampakan bonkla cukit koin pemirsa bonsai kelapa nah seperti ini tapisnya harus dipotong pemirsa nah ini tapis yang depan ini sampai sini pemirsa visual dapat oke visual dapat nah nah ini hati-hati pemirsa ini karena pelepah ini menggapet anu menyepet ini apa tunas baru ini tunas baru pemirsa nah jadi diperlukan ke hati-hatian pemirsa nah seperti ini nah ini gimana visualnya ini pokoknya dihati-hati lah pemirsa berhati-hati ini kan sampai sini nih nah ini sampai sini jangan ragu-ragu pemirsa langsung di blackrack saja sampai sini nah ini batas pelepah pelepah tapi hati-hati ini di dalamnya ini ada tapisnya yang membungkus tunas ini pemirsa jangan sampai robek nanti kalau melukai daun tunas ini wah besarnya cacat pemirsa Iya 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 Yap seperti ini Hai masuk Pak Eko nah ini disayat lagi pemirsa ini ini pelepahnya disayat jangan kaku ragu untuk menyayatnya besok dua bulan lagi 누나 dia mengeras lagi pemirsa yang penting tapisnya ini pemirsa todo ini terbuka sedikit ini ini tapisnya ini jangan sampai ya 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 keretanya ikut syuting pemirsa kereta cukit koin pemirsa nah ini dibuka dipotong saja tidak apa-apa pemirsa sampai putihnya pemirsa nah maksimal aduh tertutup nggak apa-apa ini pemirsa nah seperti ini ini dibengkokkan seperti ini daun pertama ini dibengkokkan ini nah hati-hati pokoknya intinya inti dari penyayatan ini adalah hati-hati pemirsa tidak usah tergesa-gesa dan ke susu hehehe lebih baik kesikut daripada ke susu pemirsa nah ini dipotong pelan-pelan aduh visualnya tertutup pemirsa tidak masalah sak sabar ya pemirsa ini sak tomo ini nah seperti ini pemirsa nah ini diputar lagi senet langsung dieksekusi saja pemirsa nggak usah tunggu besok-besok buat untuk mengering Nah tapi ini langsung dipotong pemirsa biar rapi haa langsung di eksekusi aja biar nanti tampak rapi nah ini pemirsa nah ketutup pemirsa visualnya ketutup jari, anu tangan nah seperti ini di belah seperti ini sampai maksimal pemirsa nah ini kan putih sampai putih ini nah ini pelepah tunas baru ini dia besok mengembang seperti ini ini tunasnya lepas pemirsa ini harus dieksekusi juga yang ini kan ada tapisnya ini pemirsa oke dilepas nah ini oke 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 perhatikan ini tapisnya ini pemirsa nah ini membungkus tapis pelepah ini membungkus tunas ini pemirsa visual dapet oh visualnya gak dapet ini pemirsa ini nah ini ini tunas diapet oleh tapisnya ini pemirsa tapis pelepah ini tunas yang baru ini nah ini hati-hati pemirsa ini rawan patah kalau sampai putih tadi kan sudah nyampe putih dan disini diperlukan kehati-hatian ekstra kalau patah prodol pemirsa nah ini sekedar aduh ini tadi tapisnya sudah terluka pemirsa tapi gak apa-apa ini ini ya besok dibuka ini sekarang dibuka ya tidak masalah itu aja kalau repot ini luka besok daunnya ini entah daun entah pelepahnya ini ketusuk dikit ketusuk dikit oke visualnya dapet nah ini tunasnya ini pemirsa tunasnya ini di tapis ini tapisnya pelepah baru nah ini kita habisi saja pemirsa oke kita berhentikan sebentar selamat menikmati 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 oke nah ini pelepah kedua pemirsa setelah ini bersih baru ini dipotong dikurangi ditipisi pemirsa oke visualnya dapet semoga nah jangan ragu-ragu pemirsa pokoknya hati-hati jangan sampai mengenai pelepah yang baru pemirsa nah ini nah ini gunanya untuk mengecilkan ini pemirsa harus disayat pemirsa ush ush acur pemirsa acur ini sampai putih pemirsa sampai maksimal pemirsa nanti dibelokkan ini pemirsa nah seperti ini dibengkokkan ini pelan-pelan pelan-pelan dibengkokkan nah nanti setelah ini ini kan putih pemirsa tunggu sampai hijau pemirsa sampai hijau tapisnya yang dalam sini yang dalam ini nanti dibongkar lagi besok ya dua tiga sampai satu setengah bulanan pemirsa ini sampai hijau karena kemarin saya bilang dua minggu dua minggu ternyata lebih dari dua minggu nah ini pemirsa nah ini bagusnya lagi ini tapisnya dibuka pemirsa nah ini kan pelepahnya ini harus dipotong pemirsa di tv biar dia bisa hati-hati pemirsa nah jangan sampai putihnya ini maksimal pemirsa dibuka sampai putihnya sini pemirsa nah oke nah ini tapisnya ini dibuka pemirsa nah ini ini kalau sudah dibuka besok tunas baru akan mekar pemirsa nah 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 ini semutnya pemirsa nah ya semutnya nah ini tapisnya ini putihnya ini harus hati-hati pemirsa karena kalau Anda tidak berhati-hati bisa patah disini pemirsa karena tapis ini membukanya besok satu bulan atau satu bulan dua minggu ini visualnya semoga dapat ini pemirsa nah ini tapisnya ini harus diambil pemirsa nah diambil dibukain hati-hati pemirsa kalau kalau tidak hati-hati daun tunas yang baru ini besok luka dan jadinya lentot-lentot pemirsa patah-patah kayak pojo-pojo hehehe aduh kayak ini ini sudah patah ini pemirsa cacat besok ya tidak masalah tidak peduli itu saja kok lepot nah ini tapis oh tapisnya pemirsa oke oke syukur kalau cuma tapis biasa pemirsa nah 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 ini tapisnya dibuka sampai putih pemirsa nah ini dibengkokkan ini pelepahnya dibengkokkan jangan sampai patah pemirsa sayang kalau patah ini pokoknya asal melengkung gitu aja pelan-pelan besok kalau pagi waktu nyiram sore waktu nyiram tetap harus dengan sentuhan-sentuhan sentuhan-sentuhan pemirsa harus disentuh-sentuh nah seperti ini nah ini dibelokkan ini pemirsa tidak usah saran saya tidak usah pakai kawat pemirsa bikin cacat luka oke kita sudah ini di karena kan tusuhan-tusuhan kurang berhati-hati besok lagi harus berhati-hati oke demikian video cukit koin jumpa lagi di video berikutnya insyaallah terima kasih selamat malam pagi, siang, sore, dan petang terima kasih selamat malam pagi, siang, sore, dan petang selamat menikmati